Hai Co-Friends, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita menggunakan konsep dari bangun ruang sisi datar. Nah, kita akan menghitung volume dari tetrahedron beraturan T-A-B-C, jika panjang T-A sama dengan 4 cm dan A-B sama dengan 2 cm. Nah, pertama kita buat disini untuk tetrahedron T-A-B-C. Nah, diketahui panjang T-A itu sama dengan 4 cm. Kemudian panjang dari A-B adalah 2 cm. Nah, sisi A-B panjangnya sama dengan sisi B-C, yaitu ini juga 2 cm. Kemudian panjangnya sama dengan sisi A-C, yaitu ini juga 2 cm. Nah, kita misalkan disini panjang dari sisi A-B, yaitu A. Nah, maka untuk rumus, volume dari tetrahedron tersebut adalah A pangkat 3 per 6 akar 2. Sehingga kalau kita masukkan nilai dari A, yaitu 2 cm, nah maka volumenya adalah 2 pangkat 3, kemudian dibagi dengan 6 akar 2. Nah, kita peroleh 2 pangkat 3 adalah 8, maka 8 per 6 akar 2, nah makanya ini akan sama dengan 4 per 3 akar 2. Kemudian kalau kita rasionalkan, dengan kita kalikan dengan bilangan akar sekawan, yaitu 3 akar 2 per 3 akar 2, nah kita gunakan konsep dalam perkalian bentuk akar. Jika A akar B dikalikan C akar D, maka sama dengan A kali C, kemudian akarnya yaitu D kalikan dengan D, bilangan yang berada di dalam akar. Nah, sehingga ini sama dengan 4 kali 3, yaitu kan 12, 12 akar 2 per 3 kali 3, yaitu kan 9, kemudian akar 2, dikalikan akar 2, yaitu kan 2. Nah, 9 kali 2, yaitu kan 18. Kemudian kalau kita sederhanakan, pembilang dan penyebut ini kita bagi dengan 6, nah makanya ini 2 per 3, ini akar 2. Nah, ini dalam satuan cm3. Nah, kita peroleh volume dari tetrahedron peraturan tersebut, adalah 2 per 3 akar 2 cm3. Sampai jumpa di soal yang selanjutnya.